Ketua DPRD Kabupaten Pati alibat rutin prihatin atas kinerja para anggotanya yang terbilang malas-malasan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai anggota DPRD. Salah satu yang menjadi keprihatinannya adalah tingkat kehadiran dalam kegiatan rapat. Hal tersebut diungkapkan usai memimpin rapat paripurna di gedung DPRD Pati Rabu Siang. Pihaknya mengaku kecewa dengan anggota yang jarang menghadiri rapat. Padahal salah satu tugas utama anggota DPRD adalah rapat selain tugas pengawasan. Pihaknya melihat jarang ketika rapat paripurna terlihat kehadiran anggota sampai 50% lebih. Lebih lanjut pihaknya memerintahkan badan kehormatan DPRD Kabupaten Pati untuk mengecek nama-nama anggota DPRD yang malas menghadiri rapat. Pihaknya menegaskan siapa saja yang sampai enam kali absen nanti harus ditertibkan oleh PK sesuai dengan aturan yang ada. Pertama disampaikan Pak Bupati, kemudian masing-masing praksi memberikan pandangan umumnya. Hari ini jawaban Pak Bupati. Saya melihatkan minimnya anggota DPRD yang tidak hadir ini. Yang hadir ini. Yang hadir ini minim sekali ini. Jadi banyak yang tidak hadir. Kan menjadi tontonan masyarakat yang kurang menarik. Kewajiban kita sebagai anggota DPRD kan harus kita jalani. Paling banyak tugas kita supaya anggota DPRD kan terlapat-lapat kemudian melakukan pengawasan. Kalau kewajiban kita tidak kita jalani padahal hak kita sudah kita terima. Kalau hak kita terlambat saja menuntut. Kemudian kewajiban kita tidak kita jalani kan kurang bagus. Ali menambahkan bahwa semua anggota DPRD harus melaksanakan kewajibannya dulu. Jangan menuntut hak-hak saja. Sebagai pimpinan merasa malu dengan masyarakat. Pihaknya menjelaskan bahwa anggota DPRD digaji oleh uang rakyat harusnya bisa bekerja dengan serius.